Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Serangan Israel ke jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 700 warga Palestina dalam 24 jam hingga hari Minggu. Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah di Gaza mengatakan kepada Al-Jazeera pada hari Minggu bahwa lebih dari 700 warga Palestina telah terbunuh. Korban tewas berjatuhan sejak Israel melanjutkan pemboman setelah gencatan senjata tujuh hari berakhir. Laporan Al-Jazeera dari Gaza menyebut pemboman hebat di hari Minggu terjadi di Kan Yunis Rafah. Pemboman juga terjadi di beberapa bagian utara yang menjadi sasaran serangan udara dan darat Israel. Jurubicara Global UNICEF James Elder mengatakan anak-anak telah menjadi korban dalam serangan Israel itu. Anak-anak mengalami luka bakar tingkat 3, luka pecahan peluru, cedera otak, patah tulang, dan diambang kematian. Elder juga melaporkan pemandangan ibu-ibu yang menangisih anak-anak mereka yang mengalami luka dan yang tewas akibat serangan Israel. Di Gaza Utara, tim penyelamat dengan peralatan seadanya bergegas menggali puing-puing bangunan di kamp pengungsi Jabalia di kota Gaza untuk mencari korban selamat dan mayat. Demikian berita terkini terkait serangan Israel yang tewaskan lebih dari 700 warga Palestina dalam 24 jam. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.